Pemirsa beralih ke informasi lainnya terkait dengan Lucinta Luna. Pada siang tadi Lucinta Luna menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat setelah penetapan dirinya sebagai tersangka penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Lucinta Luna dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Barat. Dalam kesempatan ini, ia angkat bicara mengenai kasus yang menjeratnya. Ia memohon maaf kepada masyarakat atas perbuatannya menggunakan obat-obatan terlarang. Lucinta Luna juga meminta maaf kepada pihak keluarga dan berpesan kepada masyarakat luas agar menjauhi narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman media yang lagi disini, saya pribadi atas nama Heli Rambutri atau biskirian Lucinta Luna. Saya minta maaf kepada semua masyarakat Indonesia yang ada disini. Dengan tekanan saya, bagian saya yang seperti ini, saya melakukan setahan yang sangat fatal, yang bisa merugikan diri saya sendiri. Saya cuma mau agar memohonan balik saya, dimaafkan oleh kalian, teman-teman, keluarga saya, teman-teman aktis juga. Dan kalau bisa, jangan mengikuti langkah-langkah.